Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos Terus berjumpa kembali dalam reportasi Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya HKBP Resort Kramat Jati mengadakan retret dalam nuansa pembekalan yang diikuti Majelis atau Parhalado HKBP Seresort Kramat Jati Acara retret dan pembekalan Parhalado HKBP Seresort Kramat Jati Berlangsung selama 2 hari 15-16 Juli 2022 bertempat di Villa Bukit Pinus Pancawati Bogor, Jawa Barat Retret dihadiri para pendeta yang melayani di HKBP Resort Kramat Jati Yakni Pendeta Resort, Pendeta Doktor Ana Vera Pangaribuan Pendeta Funksional, Pendeta Ernawati Hasugian Pendeta Lilis, Ferawati Tambunan dan Pimpinan Jemaat HKBP Gedong Pendeta Sakarya Siman Junta Serta dihadiri 81 orang Parhalado dari HKBP Resort Kramat Jati, Jemaat Induk atau Sabungan, HKBP Gedong sebagai Jemaat Cabang atau Pagaran Retret Majelis HKBP Seresort Kramat Jati mengusung tema karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan Berdasarkan Filipi 2 ayat 2 dan subtema hati yang gembira meningkatkan kualitas pelayanan Parhalado Retret yang dirangkai dengan pembekalan diisi dengan pemaparan materi dari narasumber yakni Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik Dengan topik kesehatian sintua dalam pelayanan dan Johnson Hutauruk menyampaikan topik communication skill, stress management, dan team work Sesi yang disampaikan Preses Bernard Manik juga diisi dengan icebreaking yang membuat seluruh peserta retret semakin semangat dan fokus dalam mengikuti sesi Retret Majelis HKBP Seresort Kramat Jati bertujuan untuk membekali Parhalado Agar semakin meningkatkan kompetensi pelayanan Parhalado, meningkatkan keterampilan berkomunikasi Serta agar mampu mengenali dan mengelola stres dalam diri dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui kerjasama atau team work Yang efektif dan berdaya guna sebagaimana disuarakan melalui tahun kesehatian HKBP 2022 Demikian reportase Kairos edisi hari ini Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada Untuk mengirimkan leputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami Untuk kemudian ditayangkan di media ini Jangan lupa tetap disipin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19 Selalu pakai masker Rajin cuci tangan memakai sabun Menjaga jerak dengan orang lain Hindari kerumunan dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan Sampai jumpa Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian Di bawah terang tema Sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan Dari Pilipi 2 ayat 2 Dan subtema Memujudkan kesehatian dan kesetia kawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa Panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan Persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan Kesatuan hati dalam persekutuan Kesatuan hati dalam kesaksian Kesatuan hati dalam pelayanan Bukan hanya membina soliditas internal semata Namun juga menyangkut relasi Hubungan yang baik dengan dunia luar kita Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja Panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan Dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini Kami mengajak seluruh elemen gereja Baik pelayan penuh waktu Pelayan takbisan dan non-takbisan Serta seluruh jemaat dan para pemerhati Lintas denominasi Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan Seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan Baik dalam doa, daya, dan dana Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan Untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani Di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi Tuhan Kristus Horas! Horas! Horas!